Bagian yang akhir yaitu pembahasan mengenai tantangan pengembangan industri kontak senter. Nah, tantangan pertama yaitu tantangan manajemen kontak senter. Nah, dari survei yang dilakukan oleh info.knowledge.com tahun 2011, diketahui bahwa 59% menyatakan yaitu terkait tantangannya terkait dengan meningkatkan produktivitas, baik utilisasi ataupun ukupansi. 41% berikutnya menyatakan terkait menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan staff kontak senter, 40% mengatakan terkait dengan budgeting atau biaya, 30% yaitu terkait dengan integrasi pemintaan via online ke staff kontak senter yang ada, 20% yaitu terkait dengan alokasi sumber daya staff pada kanal online, 6% tidak tahu dan 2% itu menjawab lainnya. Lalu, bagaimana cara untuk mengukur performansi? Nah, di sini ada yang disebut dengan matrix performansi service desk pada ITIL, di mana yang diukur pertama kali adalah the baseline resolution rate, lalu ada average time to resolve an incident, lalu ada average time to escalate an incident, lalu average service desk cost of handling an incident, lalu ada customer atau user, lalu ada average time to review, lalu number calls broken down. Lalu, terkait dengan service level kontak senter. Nah, di sini matrix kontak senter yang dianggap paling pentingnya itu yang pertama adalah customer satisfaction rating, itu dari hasil survey yang dilakukan oleh US kontak senter di session MAC Guide tahun 2012, itu diperoleh data 59% itu menganggap ini penting. Lalu, 43% berikutnya menganggap first call resolution itu penting, 36% beranggapan untuk cost per call, 33% beranggapan mengenai speed of answer, 30% berikutnya adalah call abandonment, 23% berikutnya average call duration, dan 16% terkait dengan call transfer rate. Lalu, bagaimana terkait dengan first call resolution untuk service level kontak senter? Nah, untuk first call resolution, service levelnya di angka 73%, rata-rata cost per callnya yaitu 7,5 USD, speed of answer rata-ratanya 31 detik, call abandonment-nya rata-rata 5,4%, average call duration untuk service call itu rata-rata 5 menit 6 detik, dan service call 5 menit 46 detik, dan call transfer rate-nya rata-rata 8,2%. Nah, sebagai penutup dari sesi ini, yang pertama yaitu kontak senter merupakan salah satu ujung tombak pelayanan customer, terutama untuk perusahaan-perusahaan retail, dan kontak senter memungkinkan diubah dari hanya cost center menjadi fungsi-fungsi yang memberikan benefit. Dan yang terakhir, untuk menjaga fokus, banyak perusahaan yang men-outsourcekan kontak senternya, termasuk perusahaan-perusahaan yang skalanya itu sudah global.